Selamat datang di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan Aksara Bali Pada video kali ini kita akan kembali belajar menulis Aksara Bali Nah, di video ini masih akan membahas tentang penganggit tenganan Yaitu tentang bisa Nah, di dalam menulis bisa Ada empat aturan Nah, dua aturannya sudah dibahas di video sebelumnya Untuk yang belum menonton bisa dilihat dengan cara mengklik linknya di pojok kanan atas dari video ini Nah, kita akan masuk ke aturan yang ketiga Di dalam penggunaan tenganan H ini Nah, jadi bunyi uger-uger atau aturan penulisan tenganan H yang ketiga Tengganan H Ring kecap pengawet keruna lingge Sane kecap wianjanani mebinayan Kanton nganggen tenganan H Jadi, bisa ini tidak digunakan untuk menulis Eh, kata yang berada di tengah Kata dengan suku kata yang berbeda Nah, jadi Bisa ini tidak digunakan di dalam Kata yang suku katanya berbeda Nah, biar Mudah memahaminya Kita akan langsung ke contoh Nah, disini contoh yang pertama Contohnya adalah kata Cihne Nah, diperhatikan disini Ada huruf H ya Nah, tetapi di tengah Nah, suku katanya Atau kecapnya Itu berbeda Yang kecap pertama Atau suku kata pertama Bunyinya Cih Kemudian yang kedua N Nah, berbeda Kemudian H nya di tengah Jadi, H ini Akan tetap menjadi Aksara H Ya, tidak berubah menjadi bisa Berbeda dengan dua aturan sebelumnya Kalau di belakang H Akan berubah menjadi bisa Kemudian aturan yang kedua Jika suku katanya sama Akan berubah menjadi bisa Nah, aturan yang ketiga ini Apabila H nya ini H nya ada di tengah Akan tetap menjadi Aksara H Ya, tidak berubah menjadi bisa Nah, yang pertama dibuat disini adalah Aksara Ca Ya Aksara Ca Nah, biar menjadi C Diberikan penganggis suara Ulu Nah, kemudian C nya sudah jadi Nah, untuk H nya ini Akan tetap menjadi H Ya Tidak menjadi bisa ya Jadi, ini akan tetap menjadi H Nah, kemudian biar hilang A nya disini Digunakanlah gantungan Gantungan apa? Gantungan aksara N Karena berfungsi menghilangkan A nya yang ada di aksara H Oke, jadi ini yang benar Tidak boleh menulisnya seperti ini Aksara Ca Kemudian Ulu Nah, disini H nya menggunakan bisa Oke, nah ini tidak boleh Oke Jadi, H nya ini tidak boleh Berubah menjadi bisa Ini yang salah ya Jadi, aturan yang ketiga itu Apabila ada H di tengah Suku katanya berbeda Akan tetap menjadi H Tidak berubah menjadi bisa Oke, paham ya Jadi, ini akan saya hapus Contoh yang kedua Disini misalnya ada kata Lahru Oke, sebagai contoh Nah, diperhatikan Disini ada huruf H juga di tengah Dengan suku kata Yang berbeda Adalah Kemudian ada Ru Oke, jadi yang pertama dibuat adalah Aksarela Kemudian H nya ini Akan tetap menjadi Aksareha Oke Kemudian Untuk menghilangkan A nya Digunakanlah gantungan Gantungan apa? Gantungan aksareh berikutnya Nah, disini adalah Rah Jadi, gantungan Rah Atau guung ya Lahra Kemudian, biar bersuara Ru Diberikan suku Nah, ini Penulisan Lahru ya Oke, jadi H nya disini Akan tetap menjadi Aksareha Itu juga dengan Di kata Cihne ini H nya tetap menjadi H Oke Jika di tengah Dan suku katanya berbeda Oke, contoh yang Berikutnya Yang nomor Tiga Disini ada kata Bahni ya Sebagai contoh Nanti kalian bisa Mencari kata yang lain Yang H nya di tengah Kemudian Suku katanya Bunyinya berbeda Oke, untuk membuat Kata bahni ini Ada H juga di tengah Yang pertama dibuat adalah Aksareha Kemudian H nya akan tetap menjadi Aksareha Kemudian Ini bah Nah, biar hilang A nya Di aksareha Diberikan gantungan Aksareha ya Dia yang mempunyai tugas Menghilangkan A Di huruf Aksareha ini Oke, diberikan Penganggis suara Ulu Biar jadi I Atau Ni ya Nah, nomor Empat Contoh yang keempat Disini ada kata Wahyu Oke Sebagai contoh Disini ada kata Wahyu Ada juga H di tengah ya Nah, diperhatikan Letaknya H nya itu Dimana Yang pertama dibuat Adalah Aksareha Wa ya Nah, wahnya sudah Kemudian H nya Tetap menjadi Aksareha Kemudian Biar hilang A nya Ini wah Biar hilang A nya Diberikan gantungan Aksareha Yaitu Nanya Nah, wahya Jadi Y Diberikan Suku Nah, ini Sudah selesai Oke, ini aturan yang ketiga Di dalam Tengenan H ya Jadi Bisahnya ini Tidak digunakan ya Di dalam Kata Yang ada H nya Di tengah Dan Suku katanya Berbeda Nah, ini H nya Akan tetap menjadi H Ini juga akan tetap menjadi H Sama ya Ini juga akan tetap menjadi H Dan ini juga akan tetap menjadi H Tidak berubah menjadi Bisa Ya, ingat Aturan yang ketiga Oke, biar mudah Belajarnya Saya juga akan memberikan Latihan Seperti biasa Setelah Belajar mencoba Atau materinya Sudah dijelaskan Sekarang saya akan memberikan Latihan Biar Teman-teman yang Khususnya yang baru belajar Bisa langsung mencoba Nah, disini saya Membuat latihan Cuma ada Dua latihan Yang bisa Dikerjakan Oke, ada tiga ya Mohon maaf Nah, ada tiga Nah, yang pertama Disini ada kata Cahya Ada H Juga di tengah Kemudian Brahman Kemudian ada kata Kahyangan Nah, gimana tulisannya Silahkan dicoba Di kolom komentar Pake aplikasi Ngetik Aksara Bali Juga sudah ada Di channel ini Silahkan dicari Atau bisa juga Ditulis di Buku tulis Nanti di foto Dikirimkan ke Akun Instagram Dari Channel ini Nah, yang mana Yang kalian Mau silahkan Oke, untuk video kali ini Sekian dulu Jangan lupa subscribe Channel ini Like jika kalian suka Comment jika Masih ada kendala Yang belum dipahami Kemudian jika video ini Dirasa bermanfaat Silahkan di share Kepada teman-temannya Oke, sekian dulu Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa